Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sultan Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai pemimpin yang senantiasa menegakkan keadilan Beliau sangat memperhatikan terpeliharanya keadilan di seluruh pelosok wilayah Usmani Buku-buku sejarah menceritakan kepada kita bahwa salah seorang putra Sultan Muhammad Al-Fatih melakukan beberapa kerusakan di Adrianopel Hakim yang bertugas saat itu mengirim seseorang untuk melarang putra Sultan melakukan kerusakan Namun putra Sultan tidak mau berhenti Maka hakim tadi segera berangkat sendiri untuk mencegah perbuatan itu Ternyata putra Sultan itu malah memukul hakim dengan pukulan yang sangat keras Prof. Dr. Ali Muhammad Al-Shalabi dalam bangkit dan runtuhnya Khalifah Usmaniyah Menceritakan tatkala Sultan mendengar perbuatan putranya Dia marah besar dan memerintahkan agar putranya dibunuh Karena telah berani melecehkan orang yang bertugas melaksanakan syarian Kemudian beberapa menteri meminta keringanan kepada Sultan Al-Fatih Namun Sultan menolak permintaan keringanan itu Mereka segera mendatangi Maula Muhyiddin Muhammad untuk menyelesaikan masalah ini Namun Sultan Muhammad Al-Fatih menolaknya Maka berkatalah Maula Muhyiddin Sesungguhnya hakim ini dalam kedudukan sebagai hakim Saat itu dia menghukum dalam keadaan marah Maka dia tidak berhak duduk sebagai hakim Maka tatkala dibukul oleh seseorang Tidak berarti orang itu telah melecehkan syariah Hingga dia berhak untuk dibunuh Di sisi lain Dalam hukum Islam juga tidak dibenarkan seseorang memukul hakim Lalu dia diberi sanksi hukuman mati Hal ini tidak dibenarkan Sanksi yang benar adalah kisos, hukuman balasan Siapa yang memukul harus dipukul yang setimpal Hal itu seperti saat Khalifah Umar bin Khattab yang menghukum putera gubernur Amru bin Aish yang telah memukul seorang pemuda Mesir Mendengar penjelasan itu, Sultan Muhammad Al-Fatih hanya diam saja Setelah itu puterannya tadi datang ke Konstantinopel Beberapa menteri membawanya menghadap Sultan untuk mencium tangannya sebagai ungkapan terima kasih karena dia telah mendapat ampunan Saat itulah Sultan mengambil satu tongkat besar dan dia pukulkan pada anak tadi dengan pukulan yang sangat keras Sehingga membuat puterannya itu jatuh sakit selama 4 bulan Orang-orang pun mengobatinya hingga dia sembuh Kelak putera Sultan ini yang bernama Daud Pasha menjadi salah seorang menteri Sultan Bayazid Khan Dia tidak dendam kepada Sultan Bahkan mendoakan Sultan dengan memujinya Sesungguhnya kembalinya saya pada kebenaran ini Tak lepas dari pukulan Sultan itu Sultan Muhammad Al-Fatih sangat memperhatikan terpeliharanya keadilan di seluruh pelosok wilayah Usmani Menurut Asyalabi, untuk memastikan masalah keadilan Sultan menugaskan beberapa pemuka Nasrani untuk melakukan investigasi dengan berkeliling ke seluruh negeri dari waktu ke waktu Sultan juga memberikan tugas dan otoritas khusus kepada mereka untuk mengecek pengelolaan negara Dan mencermati bagaimana prinsip-prinsip keadilan berjalan di mahkamah-mahkamah ataupun pengadilan Para petugas itu diberi kebebasan penuh untuk memberikan kritik ataupun mencatat hal-hal yang tidak berkenan Untuk kemudian dilaporkan kepada Sultan Tutur Asyalabi Ternyata laporan yang disampaikan pada urusan itu menunjukkan Bahwa mahkamah-mahkamah Kesultanan Usmani telah berlaku adil di antara manusia Tanpa pandang bulu dan warna Maka saat Sultan sedang keluar untuk melakukan peperangan Dia berhenti di sebuah wilayah dengan cara mendirikan tendang dan secara terbuka Mempersilahkan rakyatnya melaporkan masalah-masalah yang dihadapi Termasuk masalah-masalah kejahatan yang dialami Sultan sangat menjadari bahwa ahli fikih dan syariat merupakan orang-orang paling mengerti tentang keadilan Paling jeli melihat di mana keadilan itu berada Sekaligus paling berkepentingan untuk menerapkannya Beliau memandang bahwa ulama dalam sebuah negara laksana hati dalam badan Jika mereka baik, maka baiklah negara Sultan juga sangat memperhatikan ilmu pengetahuan dan orang-orang yang berilmu Itulah sebabnya Sultan mempermudah semua sarana menuntut ilmu Mereka diberi fasilitas yang memungkinkan bisa belajar secara maksimal Sultan memberi perhatian khusus kepada para hakim yang memutuskan perkara Tidak hanya mencukupkan perekrutan hakim dari orang-orang yang paham fikih, syariah Memiliki reputasi bersih dan istiqamah Tetapi juga dia haruslah dikenal dan dihormati di tengah-tengah masyarakat Demikian pula pemerintah harus menanggung semua kemudahan menterinya Sehingga bisa menutup praktik-praktik penipuan dan sogo Maka Sultan memberikan gaji yang cukup bagi mereka dan membuat posisi mereka mulia dan independen Hakim yang mendapat suap, maka tidak ada belasan baginya dari Sultan kecuali hukuman mati Walaupun Sultan banyak disibukkan dengan jihad dan penaklukan negeri-negeri Namun beliau tetap melakukan pengawasan ke seluruh wilayah yang berada di bawah kekuasaannya Ini semua bisa dilakukan berkat karunia Allah yang berupa kecerdasan cemerlang Serta pandangan yang demikian tajam, ingatan yang kuat, serta fisik yang prima Seringkali beliau terjun ke jalan-jalan dan ganggang sempit untuk mengetahui kondisi rakyatnya yang sebenarnya Serta untuk mendengarkan keluhan-keluhan langsung dari mulut mereka Untuk mengetahui kondisi masyarakat, Sultan telah membentuk intelijen negara yang bertugas mengumpulkan semua informasi dan kabar yang berhubungan dengan masalah kesultanan Lalu, informasi itu dilaporkan ke Sultan yang ingin mengetahui langsung kondisi rakyatnya Sultan selalu berusaha memeriksa letak-letak kesalahan dan kemungkaran dari individu dan masyarakatnya Apa yang dilakukan Sultan itu diilhami oleh amalan yang dilakukan Nabi Sulaiman yang diabadikan Al-Quran dalam firmannya Dan dia memeriksa burung-burung Al-Quran Surah 6 ayat 20 Ini semua dilakukan oleh Sultan karena kesadaran beliau mengembang tugas negara Serta mencurahkan kebetulian dan empati terhadap satu persatu permasalahan masyarakat Terutama nasib orang-orang Dan inilah sedikit kisah tentang Sultan Muhammad Al-Fatih Walaupun puterannya bersalah, Sultan Muhammad Al-Fatih tak pandang bulu Beliau tetap menghukumi anaknya Dan mudah-mudahan dari kisah singkat ini Kita bisa lebih mengenal siapa Muhammad Al-Fatih Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Amin wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh